ATK Anak TI Keren Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita jumpa lagi bersama kami dalam podcast ATK Anak TI Keren Alhamdulillah akhirnya betul ya Setelah mengupas tuntas apa itu mata kuliah 20 SKS Saya gak bisa tidur loh Pak Andreas dan Bu Resti Karena saya mikir ya Kenapa sih? Oh iya tentu saja ini up and down Tapi menjanjikan Ibarat seorang yang kita bidik Resikonya besar tapi worth it Nah iya Oh iya kita belum salaman ya Jumpa lagi disini ada Pak Andreas Salaman dulu bro Andre Biar gak selek Bungannya jatuh Ada juga Bu Resti ya Terima kasih sudah hadir Di part kedua podcast kita kali ini Bincang-bincang tentang track peminatan 20 SKS Nah kalau kita bisa kilas balik tadi Podcast di part pertama sudah membahas Bahwa mata kuliah ini Punya tagline Pintar itu pilihan Lulus itu pilihan Kompeten itu pilihan Kemudian ternyata mata kuliah ini Punya perbedaan ya Dengan ya mata kuliah lain Kita akan kupas-kupas Nah di part pertama juga sudah dibahas Bahwa di mata kuliah track peminatan Ada produk yang bisa dibanggakan Kemudian bisa mengurus haki Mahasiswa dapat haki Kemudian disini juga menarik Mahasiswa bisa dapat Kum pengabdian masyarakat Kalau kliennya dari luar Dapat poin SKPI Kemudian bisa langsung tugas akhir Luar biasa ya Nah sekarang kita akan gali lebih dalam Oke lah Sudah jelas berbeda Dengan mata kuliah lain 20 SKS Mata kuliah lain Paling 2 atau 4 SKS Nah saya ingin konfirmasi Kembali ke Pak Andreas dan Bu Resti Terlepas disini menjanjikan ya Ada 5 hal yang bisa didapatkan Kemudian mahasiswa akan fokus Ke mata kuliah ini saja Gak ada distraktor Sebenarnya apa yang membedakan Mata kuliah ini dari mata kuliah yang lain Coba dulu nih Experience-nya Betul Rasa cinta dosen ya Experience Oh rasa cinta dosen Iya Wah Mungkin bisa tolong dideskripsikan Bro Andre Salah paham ya Iya betul Jadi kalau di mata kuliah ini Ini berhubungan dengan experience juga Dan rasa cinta Kami tuh sangat perhatian dengan mahasiswanya Oke Contoh kasusnya Waktu itu lagi latihan wawancara Oke Kan pertama kali sebelum wawancara Kita latih dulu Oh gak ada modeling di depan nih Iya Ketika lagi modeling Mereka menunjukkan bagaimana cara wawancaranya Kita sadar Eh mahasiswa kita ketika lagi wawancara Yang terarah Mereka tuh kayak lagi wawancara formal Lihatin kertas aja Padahal yang namanya Menggali kebutuhan gak bisa begitu Iya Jadi kita tambahin reaktifitas Surah wawancara orang asing Wow Iya Bentar Kita klarifikasi nih Orang asingnya ini seperti apa Orang Asing Bahasa lain Bahasa Inggris Atau seperti apa Orang yang tidak dikenal Oke Orang yang tidak dikenal ya Oke Berarti disini Kita garis bawahi Ada rasa cinta dosen terhadap mahasiswa Ya Dengan diberikan masukan Ya Mungkin bisa ditambahkan Biar lebih jelas Rasa cinta Saya tambahin ya Pak Oh iya boleh silahkan Rasa cinta Iya Rasa cinta itu Karena jadi cinta sama mahasiswa Gimana gak cinta selama 16 minggu perkulian Kita ketemu tiap hari Senin sampai Jumat Iya Jadi gimana gak kenal Nah menarik ya Mahasiswa langsung bilang Oh dosen itu Biasanya kan killer Paling doyan Kalau mahasiswanya gak lulus Atau dapat nilai jelek nih Nah ini kok bisa-bisanya Bu Resti Pak Andres bilang Track peminatan ini adalah Mata kuliah yang menunjukkan rasa Cinta dosen terhadap mahasiswa Masih gak percaya nih kayaknya Pak Jadi Ketika Rasa cinta orang tua yang paling besar adalah Memastikan anaknya Ketika orang tuanya sudah gak ada Dia bisa bertahan hidup Sepakat gak? Ya sepakat Sepakat Yang kami pikirkan juga kurang lebih sama Kami ingin Supaya mahasiswa kami Ketika mereka lulus Mereka tuh kompeten Makanya kita memikirkan Ini mata kuliah harus student center Kita harus tahu dia bisa apa Dan tidak bisa apa Dan apa yang harus dilakukan Supaya mereka bisa Oke Kunciannya ada di mahasiswanya Oke Nah kita harus Breaking Paradigm disini Mahasiswa tuh Biasanya berpikir Kalau dosennya saya kasih dong Kita nilai A Gitu Kita kasih A dong Kalau dia memang pembeten Iya Rumpurnya jelas Pak Jadi mahasiswa tuh bisa tahu Iya Pak ya Kalau kamu mau dapet A Ya silahkan penuhi poin ini 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 Jadi balik lagi Nilai A ini gak main kasih ya Iya Justru karena sayang sama si mahasiswa Kalau dikasih harus ada kriterianya yang jelas Betul Kalau langsung dikasih namanya menjebak kan Oh nanti dia masuk dunia kerja Kelihatan nilai A Usernya langsung ngomong Wah Kamu blow on begini kok dapet nilai A Iya Kamu dulu kuliah ngapain Nah Dosennya siapa Nah Walu Walu saya Dosennya Andres Pebrian Waduh Waduh Kak Prodinya Pak Elan Waduh Kena dosennya ya Kalau orang doang Gak apa-apa Kalau universitas Prodi Ampun Waduh Nah rekan-rekan mahasiswa Ternyata Cinta itu bukan langsung memberikan nilai A Tapi membantu kalian Untuk Bisa survive Pasca diberikan nilai Ilmu kompetensi Wah luar biasa Kita berikan applause dulu nih Untuk Pak Andres dan Bu Resti Jadi nilainya bukan Nilai semata Tapi ada kompetensinya Iya Oke Ini Benar sekali ya Saya pernah dengar kampus lain Ada yang Dengan mudahnya memberikan nilai Bahkan ada user yang Akhirnya meragukan Lulusan dari kampus tersebut Karena nilainya tinggi Tapi dia gak bisa kerja Oke Di mata kuliah ini Tadi ternyata mengusahakan kompetensi Betul Iya Oke Ada lagi gak Yang membedakan Mata kuliah ini Dengan mata kuliah lain Selain masalah nilai dan student center Experience Experience Pengalaman Experience ya Pak ya Bisa Nah experience yang diperoleh oleh mahasiswa Misalnya mahasiswa jadi merasakan Rasanya tuh gimana sih Bikin dari gak ada sampai jadi Step by step Langkah-langkahnya gitu Ini jadi kayak satu grup boy band yang mengatakan step by step Oke luar biasa Apa itu? Ada Saya gak mau Nanti saya mengendorse Nanti saya ditegur Oke Jadi experience langsung ya Jadi learning by doing Jadi belajar Praktek langsung Belajar Praktek langsung Jadi di kelas Kami berdua Ngajarnya gak Nyampain materi Materi itu Sudah kami upload di layar Jadi Nanti mereka diskusi Atau yang misalnya Belum ada Belum bisa Atau apa Jadi sifatnya diskusi sih Jadi kayak bingung Atau gimana Itu lebih ke Kayak gitu Pak Oke Kalau bisa saya lihat Disini sudah ada Tiga tag Lain pertama Di mata kuliah ini Yang membedakan dengan mata kuliah lain Ada cinta dosen Kemudian student center Dan yang ketiga adalah Experience Iya pengalaman Biasanya kan kalau kuliah Cuma disuruh baca buku Ujian selesai Ini experience ya Pengalaman nyata Wah luar biasa ya Nah Dapat banyak gak Wah Ada yang bilang Kayaknya kurang Bu Nah Saya mau tanya lagi Boleh Di part pertama Kita ada bahas Di mata kuliah ini Maksudnya bisa dapat banyak Kalau saya boleh review tadi ya Katanya Bisa dapat langsung Haki Dari produknya tadi Udah dapat haki Produknya bisa breaking Woy nih Ada produknya Terus Kalau klien dari luar Bisa langsung dapat Nilai SKPI Terus bisa lanjut Mengerjakan Tunggas akhir Fokus pada laporan Nah apalagi Masih soal mau dapat banyak nih Bro And sis Experience nya itu loh Pak Jadi Kan kalau Ini karena kita fokusnya Di game ya Pak ya Kita bicara di game Karena ini Kita track peminatannya Di software development Yang bagian game Jadi saya mau kasih Contohnya Bukan contohnya Saya kasih itunya Game Jadi game itu ada beberapa tahapan Kalau mau buat dari nol Sampai jadi Itu ada satu metode Namanya game development life cycle Oke Nah disitu Ada 6 tahapan Nah di 6 tahapan itu Mahasiswa Ketika di inisiasi Misalnya di inisiasi yang pertama Mahasiswa tuh Bener-bener ngerasain Di tahap inisiasi tuh ngapain Harusnya gimana Apa yang dia dapet Oke Terus setelah selesai di inisiasi Mereka lanjut ke Pre-production Pre-production tuh ngapain Terus nanti production Production tuh codingnya Jadi gak langsung coding Coding itu Bahkan setelah waktu UTS ya Betul Ya Nah jadi baru bener-bener Bikin game yang Secara realnya itu Baru setelah UTS Yang codingannya Yang TI bangetnya Itu setelah UTS Nah nanti setelah sudah Hampir jadi Udah jadi tapi masih Belum terlalu jadi Mereka harus test Ting dulu Mereka harus uji dulu Baik mereka uji sendiri Maupun mereka diuji Ke orang yang tidak Ya siapa aja Siapa Misalnya mungkin teman-temannya Teman-teman yang di luar kelas Atau Ya pokoknya siapa aja boleh Tapi belum Itu statusnya masih beta Masih belum 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 selesai Oke Nah nanti setelah itu Mereka ngerasain tuh Kan dapet feedback-feedback Kasih masukan Gitu Terus nanti mereka baru perbaikin lagi Baru selesai Gitu Oke Jadi ada step by stepnya tadi 6 step tadi ya Iya Menarik Coding ternyata bukan segalanya Disini ada part lain yang juga penting ya Iya Oke Nah kalau kita bicara Tadi kan coding Coding ini kan bagian dari kompetensi Mahasiswa TI Sebenarnya Dari track peminatan Kompetensi apa saja Yang mau diharapkan Dari mahasiswa Itu Itu Tadi Fai tadi ya Pak ya Fakta Oke Asumsi dan internet Jadi dia bisa Menerjemahkan kebutuhan Dari klien Klien kan Klien sebenarnya Tidak peduli Tidak peduli Dengan apapun Itu Pokoknya saya Pengennya Seperti ini Gitu Oke Nah Buat teman-teman yang bingung Apa itu Fai Itu bukan Tri Fai Tapi Fakta Asumsi dan Interpretasi Ada Informasinya ada di Part kita yang pertama Dimana Di mata kuliah track Peminatan Mahasiswa harus Menggali kebutuhan Klien ya Bu Resti ya Dan menggali kebutuhan Klien Disini tentunya Harus dengan wawancara Setelah wawancara Kemudian membuat Transrib wawancara ya Mbak Andreas Dan dalam transrib tersebut Mahasiswa harus mampu Membedakan fakta Asumsi dan Interpretasi Sampai akhirnya Membuat list kebutuhan ya Berarti itu saja Sudah termasuk Kompetensi Yang akan Diasa dari mahasiswa Ya ditambah lagi juga Misalnya Menerjemahkan Kebutuhan Terhadap mungkin Kalau gamenya ada Storynya Di dalam story Diterjemahkan di story Berarti banyak ya Kompetensinya Pertama Anak TI kan Biasanya Susah untuk ngomong Disini dipaksa Untuk membuat Pembicaraan Bertanya ya Pak Andreas Kemudian Interpersonal skill Dapat juga berarti disini ya Betul Kemudian Tadi Membedakan FAI Fakta Asumsi interpretasi Kompetensi itu kompetensi juga ya Betul Oke Terus Membuat list kebutuhan Menerjemahkan Itu kompetensi juga Betul Banyak juga ya Kompetensinya Iya Kemudian coding Tadi membuat gamesnya Iya Oke Oke Menguji gamesnya ya Iya Oke Kira-kira apalagi Mungkin yang bisa ditambahkan Terkait dengan kompetensi Yang Disasar Bagi mahasiswa Jadi pada dasarnya Ini adalah Bagaimana Si mahasiswa Tahu Seluruh proses Software development Mulai dari Mengerti kebutuhan Kemudian Buat desain Mendokumentasikan Desain Memilih desain Karena desain itu Harusnya banyak Kemudian dia milih Kemudian implementasi Testing Repeat Kemudian dia deploy Nah ini semua Jadi penting Karena Kita punya client Produk yang dibuat itu Pasti dipakai Bikin produk Dengan bikin produk Yang dipakai Dua hal yang berbeda Sepakat gak? Oh tentu Ada yang produk dibuat Terus habis itu Udah dibuang Bye-bye Betul Taruh gudang Kalau ini pasti dipakai Dan pasti Dilanjutkan Karena gak mungkin Project stuck disitu Ya baik Oke baik Ini luar biasa Tadi kalau sudah Kita lalui bersama Kita review kembali Mata kuliah ini Sudah memberikan Banyak hal Ada student center Kemudian ada Apa namanya Untuk mahasiswa Kompetensi Experience Kemudian mahasiswa Bisa dapat haki Kemudian Banyak kompetensi Yang dikembangkan Nah kira-kira Apalagi Bu Resti Dan Pak Andri Yang mau ditambahkan Terkait dengan kompetensi Sebelum kita Review Menurut saya Mahasiswa Disini harus banyak Sabar Sabar Oke Ada nuansa Islami Agama Disini Sabar Iya sabar Pak Karena menurut saya Banyak yang Tidak sabar Banyak yang Ya mudah Menyerah ya Oke Mudahnya Jadi sabar Menurut saya ya Pak Ini berarti Untuk Pak Arsyad Pak Karimullah Kemudian Pak Endi Ternyata ada muatan Agama Islamnya ya Sabar Luar biasa Jangan-jangan ada Khusnuzon juga nih ya Oh iya itu juga Oh iya itu juga Sebenarnya karena Perlu banget Karena Kadang kan kita Temen ngilang Sekelompok Klien salah paham Iya Drama sama klien Mungkin drama sama kami juga Tapi saya Alhamdulillah kemarin kita Tidak drama ya Alhamdulillah Tidak berat Menjaga lisan Ketika lagi ada drama Jangan sampai lisannya Berkata buruk Iya Menjaga hati Jangan kau nodai Itu nyanyi dompa lagu itu Jagalah hati ya Oke luar biasa Selama yang tadi belum disebut Walaupun sudah diulang-ulang ya Itu adalah tentang Manajemen pekerjaan Dan manajemen tim Oke Manajemen pekerjaan Dan manajemen tim Termasuk dalam soft skill Betul Iya Oke ya Luar biasa Banyak sekali Wah Buat mahasiswa Jangan ngantuk dulu Jadi bisa kita Lihat mata kuliah ini Banyak memberikan Teman-teman Berbagai jenis kompetensi Dan teman-teman Tidak akan menyesal Ketika Mengikuti mata kuliah Yang berbeda Daripada yang lain Karena tentunya Akan mendapatkan Cinta dosen Kemudian teman-teman Akan dijadikan sebagai Sosok yang Bukan hanya dapat nilai Tapi dapat kompetensi Dapat experience Plus Bagi teman-teman yang Cukup religious Berlatih kesabaran Manajemen Kolbu Luar biasa Berikan aplaus Lu untuk Bu Resti Dan Pak Andreas Oke Baik Sebelum kita tutup Mungkin ada tambahan Closing statement Atau mungkin Ada yang mau disampaikan Ke mahasiswa Dari Pak Andreas Dan Bu Resti Pak Andreas Intinya sih Di mata kuliah ini Yang namanya kompetensi Itu wajib Oke Wajib Farduain Farduain Bukan fardu kipayah Wajib bagi kami Untuk menilai mereka Kan Buat kalian tetap pilihan Oke Bu Resti Kalau emang Gak suka Banget Main game Gak usah Ngambil Oke Kalau saya gitu Tidak perlu dipaksakan Ya Karena ini kan Pilihan ya Jadi Jangan sampai Kalian sudah memilih Terus abis itu Gak terlalu seneng Oke Sayang 20 SKS Iya sayang Ini mirip-mirip Milih jodoh ya Memang Iya Jadi harus Strok di hati Memang panggilan jiwa Iya Oke Baik teman-teman Bagaimana Kayaknya semakin yakin ya Mau penasaran lagi Mencari lebih jauh Tentang track peminatan Kita akan lanjutkan Dalam part selanjutnya Sekali lagi Terima kasih Pak Andreas Terima kasih Ya Sama-sama bro Terima kasih Terima kasih Luar biasa sharingnya Sampai jumpa lagi Dalam part selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi 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 Terima kasih.